Ratusan pelajar SMPN 22 Pesawaran mendapatkan vaksinasi tahap pertama dari Polres Pesawaran selasa 5 Oktober. Kepala SMPN 22 Pesawaran, Tanta Wahyuni, menyebut baik atas terselenggaranya vaksinasi pelajar oleh Polres Pesawaran, di mana Polres Pesawaran memberikan sebanyak 450 dosis vaksin. Pihaknya akan kembali menggelar vaksinasi, di mana vaksinasi tahap kedua selain untuk para siswa, juga diperuntukkan untuk warga sekitar sekolah. Menurutnya, vaksinasi ini dalam rangka peningkatan herd immunity bagi pelajar persiapan pembelajaran tatap muka PTM, sehingga kedepannya tidak lagi khawatir, dan meskipun pihak sekolah terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masalah SMPN 22 Pesawaran, artinya melaksanakan kegiatan vaksin untuk anak-anak. Siswanya lebih kurang 400. Ini kebetulan karena warga lingkungan sekolah mau, maka kami dari pihak kepolisian juga mempersilahkan. Dari mulai Senin kemarin, sudah PTM, karena sebelumnya aturan vaksinasi ini, vaksin ini sudah dilaksanakan sebelumnya. Karena terkendala, internet rusak, jadi diundur, maka menggunakan hari untuk PTM ini, hari Selasa. Tadi pulkan di hari Selasa ini, saya selaku kepala sekolah di SMPN 22 mengharapkan supaya siswa di SMPN 22 ini sehat, sehat semua, dan tidak terkenal lagi masalah virus corona. Tantau menghimbau kepada siswa saat PTM dimulai pada Senin 11 Oktober mendatang untuk disiplin prokes. Tamrin Hussein, Jurnal TV, mengabarkan.